Halo, Pinats Gang! Mungkin banyak bangunan tua atau benda yang telah ditinggalkan di dunia ini. Tapi, satu hal yang mengejutkan adalah seberapa cepat alam bisa mengambil alihnya kembali. Seperti apa aja ya? Nah, inilah penampakan-penampakan ketika alam merebut kembali tempatnya. Oh iya, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombolnya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga guys, untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu. Karena dukungan dari kamu semua bener-bener luar biasa! New World Mall Guys, ini merupakan bagian dalam bangunan di Bangkok yang dulunya New World Mall. Gedung tua ini dipenuhi air berisi ribuan ikan koi hitam dan putih. Ironisnya, pada tahun 1999 terjadi kebakaran yang merusak sebagian bangunan hingga menjadikan bagian atapnya hilang tanpa sisa. Hujan selama bertahun-tahun akhirnya memenuhi bangunan tersebut dengan air. Gedung itu pun menjadi sarang nyamuk. Untuk mengatasinya, penduduk setempat menempatkan bibit ikan koi di lantai mall yang kini berubah jadi kolam air hujan. Ikan-ikan itu dibiarkan begitu saja dan nggak disangka guys. Dalam waktu beberapa tahun, jumlah ikan di sana sudah berlipat ganda hingga ribuan. Setelah menjadi fenomena selama beberapa tahun, akhirnya ikan-ikan itu dipindahkan dan gedung mau dirobohkan. Padahal sih jangan dirobohin ya guys. Begini aja udah keren banget. Granat di dalam pohon Perang dunia kedua selain meninggalkan kisah kelam dunia, ternyata juga masih menyimpan peralatan untuk porang lho guys. Contohnya seperti granat yang masuk ke dalam pohon. Eh, tapi bukan granat yang dimasukin pohon. Melainkan granat ini memang dimakan pohon alias tertanam dengan sendirinya di dalam pohon. Dan kalau udah begini, jangan main-main dikat pohon ini ya guys. Bahaya tau. Bangku Taman Fasilitas kota itu banyak banget. Dari mulai halte sampai ke taman bermain. Di setiap taman biasanya kita melihat bangku untuk orang bersantai ya. Apalagi kalau tamannya hits banget, udah pasti bakalan rebutan buat duduk. Tapi kalau bangkunya kayak gini apa masih mau duduk guys? Bangkunya ini aja dimakan sama pohon. Hmm, mungkin karena dulu pohonnya masih kecil kali ya. Tapi sekarang pohonnya udah gede banget dan memenuhi bangku ini. Motor dimakan pohon Di zaman now banyak orang mengoleksi motor-motor tua karena dianggap unik. Gak sedikit para kolektor motor antik yang mencari motor sampai melosok. Sampai-sampai guys ada orang yang nemuin motor antik ini. Yah, sayang banget guys. Motornya kemakan pohon. Mungkin karena dulu naruhnya disenderin di motor kali ya. Kelupaan terus malah getanem deh bareng pohon ini. Rel Kereta Kereta merupakan alat transportasi nyaman dan selain itu naik kereta juga sangat cepat. Karena gak kena lapu merah. Tapi kalau rel keretanya kayak gini apa kamu masih berani naik kereta? Rel ini merupakan rel kuno guys. Lihat aja ketika alam sudah mengambil alih relnya sampai-sampai besi relnya pun ditumbuhi oleh tumbuhan hijau. Pager Besi Entah pohonnya yang males atau pagernya yang asal disenderin aja di pohon ini. Bisa kita lihat ada pagar rumah yang ketempelan pohon guys. Tapi sang pemilik rumah ini unik juga ya. Di pagernya dikasih mata. Jadi seakan-akan bagian pohon yang memakan pagar besi ini seperti mulutnya. Pipa Besi Coba perhatikan guys pohon ini. Lihat deh ada apa. Ya ada pipa besinya. Mungkin pipa besinya udah lama banget kali ya gak kepake. Makanya si pohon langsung memakannya saat tumbuh. Dan pastinya pipa ini usianya sudah tua. Gedung Tua Foto bangunan tua ini merupakan bagian dari proyek foto romen Cekuid Ligres yang dipublikasikan pada tahun 2014. Foto ini menunjukkan sebuah gedung tua di Hong Kong dan gedung tersebut begitu lama terbengkalai. Hingga tanaman liar tumbuh melalui salah-salah dinding beton guys. Terus juga sebuah pohon tumbuh di atapnya. Seiring berlalunya waktu, pohon tersebut tumbuh besar dan akar-akarnya menembus beton memanjang ke bawah hingga ke dasar. Kuburan Mobil Guys, ini adalah kuburan kendaraan di Cetilun, kompleks kuburan mobil yang berada di Belgia. Bangkai-bangkai mobil yang sudah berkarat ini dulunya merupakan milik para petugas dan prajurit Amerika yang ditempatkan di wilayah Cetilun pada Perang Dunia Kedua. Sesaat setelah perang berakhir, mobil-mobil ini ditinggalkan para pemiliknya karena biaya pemaketan ke Amerika yang terlampau tinggi. Saking lamanya, lampun mengambil alih mobil-mobil ini guys. Angkor Temple Angkor merupakan kompleks candi hidup Buddha di Kamboja yang menjadi bagian dari warisan dunia UNESCO. Selama puluhan tahun, candi ini tertutup hutan lebat guys. Akar-akar pohon raksasa menutupi bagian atas bangunan dan menghasilkan perpadaan unik antara keindahan alam dan kreasi peradaban manusia. Nah guys, itulah penampakan-penampakan ketika alam merebut kembali tempatnya. Mana yang jadi favorit kamu? Kasih tau kita dong. Terima kasih.